Intro Selamat datang di channel Guru Ipa Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena beberapa jenis penyakit, seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengonsumsi makanan, namun mengalami kelebihan berat badan Hal ini dapat disebabkan laju metabolisme tubuh yang lambat Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi Seperti makanan yang tinggi gula dan lemak Dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri Yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi Gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya Karena telah sampai merusak saraf gigi Pada umumnya, penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah Dengan memerhatikan kebersihan gigi Menyikat gigi minimal 2 kali sehari Membersihkan gigi dengan menggunakan bedang gigi Obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat Dapat membantu mengurangi plak pada gigi Serta pemeriksaan gigi secara teratur dapat mengurangi perkembangan bakteri Yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi Selain itu, kita juga harus mengurangi makanan-makanan manis Seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya Agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang Kita dapat berkumur dengan air setelah banyak makan makanan manis Perbanyak minum air putih juga dapat mengurangi plak yang menempel pada gigi Sakit mah atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung Mah dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung Infeksi bakteri Helicobacter pylori Peningkatan asam lambung Stres Makan tidak teratur Dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam Mah dapat dicegah dengan cara makan teratur Makan secukupnya Cuci tangan sebelum makan Menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan Seperti makanan asam Makanan pedas Dan kopi Selain itu, menghindari stres yang berlebihan Juga dapat membantu mencegah sakit mah Apabila mah disebabkan adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori Dapat diobati dengan mengonsumsi obat antibiotik Seperti amoksilin dan tetrasiklin Namun, tentu saja harus dengan resep dari dokter Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati Orang yang menderita hepatitis ringan Memiliki gejala seperti orang yang terkena flu Yaitu sakit otot dan persendian Demam, diare, dan sakit kepala Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundis Atau menguningnya kulit dan mata Membesarnya hati Dan membesarnya limfa Hepatitis apabila tidak segera ditangani Dapat memicu fibrosis Atau kerusakan pada hati Dan cirosis Atau gagal hati kronis Cirosis dapat meningkatkan resiko berkembangnya kanker hati Virus hepatitis B Merupakan penyebab utama penyakit hepatitis Selain virus hepatitis B Penyakit hepatitis juga dapat disebabkan oleh bakteri Jamur, protozoa, racun seperti alkohol Dan penggunaan obat secara terus-menerus Seperti paracetamol Diare adalah penyakit pada saluran usus besar Yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa Seperti entamubakoli Ketika terjadi infeksi Dinding usus besar teriritasi Gerakan peristaltik meningkat Serta air tidak dapat diserap Penderita diare dapat mengalami dehidrasi Karena air dalam usus terus-menerus dikeluarkan Selain itu, penerita diare juga akan mengalami mulas di perut Karena kontraksi otot pada usus besar terjadi terus-menerus Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kita makan Karena makanan yang kurang higienis Biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare Cucilah tangan sebelum makan Minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis Dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan Apabila terkena diare Penanganan yang dilakukan adalah Dengan meminum oralit atau larutan gula garam Untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare Atau dapat juga minum obat diare Obat diare biasanya memiliki fungsi utama Membantu proses pemadatan fesis Bukan menghentikan diare Apabila sakit diare belum teratasi Segeralah memeriksakan diri ke dokter Konstipasi merupakan kondisi fesis keras atau kering Sehingga sulit dikeluarkan Penyebab konstipasi adalah Kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum Ketika fesis tidak dikeluarkan secara teratur Air yang terkandung di dalamnya Akan terserap sehingga menyebabkan fesis keras atau kering Sehingga sulit dikeluarkan Upaya mencegah konstipasi diantaranya adalah Tidak sering menahan buang air besar Makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan Hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula Seperti makanan manis, keju, dan makanan olahan Karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi Minum cukup banyak air Banyak minum dan makan makanan berserat Akan membantu pergerakan fesis Dan membantu fesis lebih lunak Sehingga dapat menghindari konstipasi Selain itu, peningkatan aktivitas fisik Juga membantu mengatasi konstipasi Kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitaminosis Pada tabel berikut akan dipaparkan beberapa gejala Kekurangan vitamin pada tubuh Kekurangan mineral juga dapat menyebabkan gangguan pada tubuh Pada tabel berikut adalah beberapa gejala akibat kurangnya asupan mineral Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Sub indo by broth3rmax